Hanya palet, kupalet yang ngadaini saya makan. Itu yang masih di selaminya sih gitu. Ya gitu sebenernya itu kan susah kalau ada orang yang di sebelah tau. Sayur bayam dan tempe, ngasih. Yang lain gak perlu kadang-kadang masika cuma pengen bayam dan tempe dah. Kalau selamiku dulu aku disuruh hamil, harus ada keinginan aku yang dia penuhin. Mamil. Sebuah pencerahan buat apa yang terjadi di masyarakat. Informasi yang diterima jauh lebih bisa dikutang jawabkan. Alhamdulillah ya tahun ini dipercaya lagi untuk mengisi acara sahur. Pertama kalinya ya sinetron light. Hai selamat pagi pemirsa, Inset Pagi bersama saya Lena Atamaya. Sekali ini informasi-informasi dari dunia selebriti akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kalau berita pertama ini ada kabar yang membahagiakan. Dimana kesehatan dari Bapak B.J. Habibiri semakin membaik. Kita terbuk senang ya pemirsa. Apalagi di besok, tanggal 25 Juni, beliau akan merayakan ulang tahun yang ke-80 tahun. Nah kalau bicara mengenai sosok Bapak B.J. Habibiri ini kita tahu. Kalau bicara mengenai pembuatan pesawat, pesawat, wah itu udah ahlinya. Tapi pemirsa tau gak sih ternyata ada hobi lain loh yang sudah digelutinnya cukup lama. Yaitu fotografi. Jadi beliau ini katanya suka foto-foto, suka potret-potret dengan kamera yang sudah dimiliki selama 50 tahun. Wow, umur kameranya udah lama sekali nih pemirsa, 50 tahun. Nah nanti nih pada perayaan ulang tahun beliau akan dipamerkan hasil karya jepretan dari Bapak B.J. Habibiri. Pengen tahu gak sih persiapannya seperti apa? Langsung saja berikut liputannya untuk Anda. Sabtu 25 Juni besok, mantan Presiden RI ketiga Baharudin Yusuf Habibiri genap berusia 80 tahun. Dan di usianya yang mau memasuki 80 tahun, B.J. Habibiri Sapaan Pria kelahiran pare-pare Sulawesi Selatan 25 Juni 1936 ini terlihat masih sehat, bugar, dan kuat melakukan sejumlah aktivitas. Memang sedikit yang tahu, dibalik kepiawaian B.J. Habibiri sebagai pembuat pesawat terbang, sosok ayah dua anak ini memiliki hobi memotret. Dan kepada inset pagi kamis kemarin, Habibiri pun menceritakan seputar hobi memotretnya tersebut. Ia mengaku memiliki sebuah kamera yang dibelinya 50 tahun silam. Kamera itu biasa dibawa Habibiri dalam melakukan pekerjaannya di atas ketinggian pesawat. Biasanya bunga dan kupu-kupu menjadi objek utama fotonya. Di dalam pesawat, hanya pilot, co-pilot, yang telah dari saya makan, telah dari ini, ikut, dua orang. Terus, ada ruang kerja, ada ruang tidur. Karena saya biasa dikatakan, Pak. Dari sini, Tungso, nilai Alaskan, putihnya. Dan saya sehat kecil, tapi melalui ketidia, tempatan berbeda, lama. Oh, yang menarik, tentunya yang dari ruang tidur, ikut, hanyut. Oke, itu terus-terus. Saya tutup, menurut maka saya, saya sudah biar. Tetapi awal itu, mungkin kami, itu alasannya saya. Tetapi waktu saya punya waktu di ruang tidur, saya rasa sebenarnya yang menarik itu, banyak orang. Yang menarik bunga. Yang menarik kubu-kubu. Saya pakai itu, nanti. Lekas, sepertinya ibu, Anda sadar, kan? Ibu juga tidak sadar. Maka juga tidak sadar, Anda tidak sadar, saya tidak sadar. Ada, saya. Tapi, saya tidak menarik saya. Saya umano. Lekas. Berarti, mata Anda tidak bisa lihat, mata saya tidak bisa lihat. That's it. Sekarang, saya diberi 5 tahun. Sekarang, saya diberi 5 tahun. Sekarang, saya diberi. Berarti, melihat orang yang homifull, mahal. Sekarang, ya, baru-baru saya diberi 5 tahun. Lekas, saya pakai Lekas. Lekas, saya, dan dulu saya pakai Lekas. Lekas, saya, dan dulu saya pakai Lekas kontos. Kini, setelah usianya tak muda lagi, Habibie mengaku sudah jarang naik pesawat terbang lagi. Bagi Habibie pribadi, naik pesawat saat ini, ia yakin memang tak baik untuk kesehatannya. Meski demikian, mantan menristek era Presiden Soeharto ini mengaku, masih memiliki penglihatan yang tajam. Itulah mengapa Habibie senang melihat sesuatu yang indah, lalu ia abadikan melalui jepretan fotonya. Habibie mengaku memang ingin memperlihatkan semua hasil fotonya kepada publik di saat usianya menginjak 80 tahun. Atau sekarang, melasui naik pesawat berbah, tidak boleh, tidak boleh baik untuk kesehatan saya. Tapi, ya, tapi, maka saya kan tahu putra, jadi kalau punya sesuatu yang indah, ya, apakah itu seorang, apa, atau seorang ibu, atau seorang anak, atau sesuatu yang bahagian indah, seorang indah itu iraqi, tergantung dari mata Anda, dan perasaan Anda. Dan ini yang saya berusaha untuk mengabadikan. Dan itu teknologi membantu saya. Dan saya bersyukur, mampu memiliki alat-alat itu berhubung, dan bisa buat komentar. Nanti saya bisa berjahatkan. Mungkin pada suatu hari, saya akan berjahatkan ke sihatan ini. Ibu tadi, buat apa yang ada kaget, ibu tidak ada, oke. Selain mengisahkan hobi mengabadikan gambar melalui kamera foto, di usianya yang ke-80 tahun pada 25 Juni besok, Habibie juga mengaku belum memiliki arti di mata Allah SWT. Karena itulah di sisa usianya saat ini, Habibie akan berusaha mengabdikan diri sepenuhnya kepada sang pencipta. Habibie sangat yakin jika sang penciptalah yang memberikan dirinya segalanya, termasuk orang lain melalui kebudayaan. Dengan saya akan berusaha sampai ketika melakukan apa saja umumnya, tetapi yang mencintai dapat saya, itu agar tak tahu semua. yang tidak akan berusaha sampai ketika Allah SWT yang memberikan kita pelilaku budaya untuk bisa hidup terransferasi antara sesuatu manusia yang tidak namakan budaya. Di usianya yang sebentar lagi 80 tahun, Habibie mengaku suka teringat kepada cucunya. Dan di jaman teknologi ini, Habibie pun tak menutup mata jika cucu-cucunya dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi melalui perangkat komunikasi yang semakin canggih. Habibie menyadari bisa saja cucu-cucunya menyerap hal-hal yang negatif. Namun sebagai kakek, Ia berusaha untuk membentengi dengan meningkatkan keimanan mereka. Habibie juga baca, tapi dia baca di iPad Pro. Dia tidak usah saja sama Bapak Indonesia. Dia bisa mencintai dirinya sendiri. Dia bisa mencintai bahaya. Dia bisa dapat memasukkan yang tidak sosok dengan budaya dan apapun. Ketika kita bisa mencintai bahaya, mencintai bahaya. Selama 80 tahun berkarya untuk bangsa melalui pesawat terbang, Habibie memang tak terlepas dari kritikan dan sindiran orang lain yang merasa sirik kepadanya. Seperti ketika dirinya masih aktif menjadi menristek dan membidangi pembuatan pesawat Nurtanio, tak jarang orang menganggap dirinya telah memanipulasi pembuatan pesawat tersebut. Tahu adanya orang-orang sirik, Habibie pun tak mau ambil pusing. Baginya kebenaran pasti akan berpihak kepadanya. Bapak B.J. Habibie Itu dia cek aja. Tidak pesan terbang. Begitu. Tapi masa teruntur. Selanjut apapun, bohong itu. Ternyata. Tapi yang benar. Apanya. Lapor. Terus akibu. Saya, saya Roy Martin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak B.J. Habibie Selamat ulang tahun panjang umur dan sehat luar biasa. Terus senang ya Pemirsa ya. Nah kalau tadi Bapak B.J. Habibie bilang rencananya nih besok dalam perayaan ulang tahunnya akan dipamerkan hasil karyanya. Jadi kita nantikan saja. Dinantikan juga update dari insert nanti yang dihadirkan untuk anda. Untuk Bapak B.J. Habibie semoga selalu sehat. Bisa terus berkarya. Menjalankan hobinya. Terus juga bisa nanti kita lihat hasil karyanya. Sehat terus ya Bapak ya. Dan kalau tadi ada Bapak B.J. Habibie memperkenalkan hobi lamanya. Nah kali ini akan ada salah satu sahabat saya nih Pemirsa yang akan memperkenalkan bukan hobi tapi ini adalah pacar barunya. Ada Tari Putri yang katanya sekarang ini menjalin asmara dengan vokalis band. Wow siapa dia? Beritanya akan hadir saat lagi tetap di Insert ID. Terima kasih telah menonton!